Bobo Toh ingin pemain-pemain ini segera direkrut, inilah alasan utamanya. Untuk Menyongsong musim depan manajemen Persib Bandung telah bersiap-siap membidik beberapa pemain yang akan direkrut untuk bergabung. Perekrutan itu tak lain untuk keinginan Bobo Toh yang ingin Persib Bandung berprestasi lagi. Bobo Toh menilai bahwa pada musim depan pihak manajemen Maung Bandung harus berani mendatangkan sosok pelatih berkualitas. Di samping itu penambahan pemain yang diperlukan harus segera direkrut. Persib Bandung seperti diketahui pada musim ini prestasinya lagi menurun. Selama kompetisi bergulir Persib Bandung hanya meraih 8 kemenangan, 14 kali imbang dan mengalami 8 kali kekalahan. Dari berita yang berkembang saat ini Persib Bandung rencananya akan mendatangkan sosok pelatih yang namanya masih dirahasiakan oleh manajemen Persib Bandung. Di samping akan mendatangkan pelatih, Persib Bandung pun tengah mengincar beberapa pemain yang akan direkrut. Persib Bandung yang pada musim ini minim dengan kemenangan, hal itu disebabkan oleh sedikitnya stok penyerang. Seperti diketahui Persib Bandung hanya mempunyai satu striker yakni E. E. Chil N, dua sel setelah Sergio Vandik dan Tantan mengalami cedera panjang. Baru-baru ini Bobo Toh menginginkan sosok pendamping yang pas untuk diduetkan dengan E. E. Chil. Dengan minimnya pemain depan yang dimiliki Persib Bandung menjadi penyebab merosotnya prestasi Persib Bandung musim ini. Hal tersebut manajemen Persib harus segera memikirkan untuk berbenah menghadapi musim depan. Seperti yang pernah diberitakan oleh salah satu media bahwa Persib Bandung tengah mengincar beberapa nama pemain yang digosipkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Nama-nama pemain ini diduga paling diinginkan Bobo Toh untuk bergabung dengan skuad Persib Bandung untuk musim depan. Inilah nama-nama pemain yang diinginkan Bobo Toh untuk segera bergabung. Nama pertama yang diinginkan Bobo Toh ada pada sosok makan Konate. Bobo Toh ingin agar pemain tersebut bisa didatangkan kembali ke markas Maung Bandung. Bobo Toh menilai sosok Konate sangat dibutuhkan sebagai jenderal lapangan tengah yang tidak dimiliki Persib Bandung musim ini. Nama kedua yang muncul di hati Bobo Toh ada pada sosok Ilija Spasojevic. Keinginan Bobo Toh menduetkan Spasojevic dengan Eecil sangat besar harapannya. Bisa jadi Spasojevic pada musim depan balik lagi ke Maung Bandung karena Spaso punya keinginan besar kembali berseragam Maung Bandung. Nama yang terakhir yang muncul ke permukaan yakni ada nama Robin van Versie. Nah nama terakhir ini bisa saja didatangkan ke markas Maung Bandung musim depan dengan catatan sanggupkah Persib Bandung mengeluarkan dana yang besar untuk mendatangkan pemain tersebut. Itulah nama-nama yang diinginkan Bobo Toh untuk segera direkrut. Nah, apakah pemain-pemain tersebut bisa bergabung atau tidak? Kita tunggu sepak terjang Persib Bandung pada musim depan. Terima kasih telah menonton!